Intro Rabbi syrah li saudri wa yasir li amri Wahlu al-auda dammi lisani yafqahu qawli Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan seluruh rikmatnya nikmat iman, nikmat islam bahkan nikmat kesempatan kita masih diberikan kehidupan pada bulan suci Ramadan ini Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada jungjungan kita Rasulullah s.a.w Nabiullah Muhammad yang telah membawa umatnya minat zuluma ti'ilan nuri bi'idnillah atas izin Allah dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaatnya diaumil akhir kelak Amin, amin Ya Rabbal Alamin Orang yang cerdas datang kepada Nabi Muhammad dan salah seorang ansur berdiri di hadapannya lalu mereka bertanya Wahai Nabiullah siapakah orang yang paling mulia dan orang yang paling cerdas Maka Nabiullah Muhammad menjawab yang artinya Mereka adalah orang-orang yang paling sering mengatmati dan orang-orang yang paling banyak mempersiapkan kematian Mereka adalah orang-orang yang cerdas Mereka pergi akan mendapatkan kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat Hadis Riwat Ibn Majah Rasulullah s.a.w juga bersabda yang artinya Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menundukkan hawa nafsunya serta biasa beramal untuk persiapan kehidupannya setelah ia mati Sebaliknya Orang yang lemah adalah orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya Sementara dia hanya berangan-angan kepada Allah s.w.t Hadis Riwat Ibn Majah Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi Walikul li ummatin ajal Fa'idha ja'ajaluhum la yasta'khiru nasa'atau wa la yasta'qudimun Ya artinya Setiap umat memiliki ajal Apabila ajalnya telah datang Mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaatpun Quran Surat Al-A'raf ayat 34 Jadi Kita tahu Bahwa kematian adalah sesuatu hal yang misterius Terkait dengan kematian Bukan hanya terkait dengan Perlahan-lahan kuburan Kain kafan Harta warisan Maupun surat wasiat Orang yang cerdas Tentu akan lebih giat mempersiapkan amalnya Untuk bekal ia setelah mati Maka Pada bulan Ramadan ini Adalah kesempatan kita Karena di dalamnya Allah lipatkan pahala Berlipat-lipat ganda Dan semoga Kita termasuk orang yang Beriman kepada Allah Dan termasuk orang yang selalu Mersiapkan kematiannya Dan Semoga kita dipertemukan Di surganya nanti Akhiru kalam Syukran hadam ini Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton